ini tuh terlihat ya di 3 tempat ini di halaman produk, di halaman check out dan di halaman detail pesanan oke langsung hai semua assalamualaikum ketemu lagi di channel syahira alhesna di video ini aku mau membahas tentang skema fitur free order lanjutan dari video aku sebelumnya disimak ya videonya agar kalian tidak gagal faham oke guys langsung aja kita ketik Hai lgd Oke disini dokter ya guys linknya lgd.com garis miring fitur free order langsung aja kita klik hai oke nah ini kita diarahkan ke sini ya guys Hai fitur free order memberikan waktu yang lebih lama untuk seller dalam mempersiapkan pesanannya modul ini akan menjelaskan secara rinci mengenai fitur pre-order Hai Oke langsung aja nih ya kita Oke ini adalah Hai gambaran umum pengenalan fitur pre-order memberikan waktu yang lebih lama untuk seller dalam mempersiapkan pesanannya modul ini akan menjelaskan secara rinci mengenai fitur pre-order yang akan dipelajari satu memahami apa itu fitur pre-order kedua informasi mengenai batas pemenuhan pesanan SLA untuk produk pre-order tiga informasi kebijakan pre-order Oke kita next ya guys agenda satu fitur pre-order terus batas produk pre-order Hai dan tindak lanjut dan pelanggaran Oke ini agendanya Oke kita langsung klik aja lagi fitur pre-order kita ke seller center pengiriman dan garansi Oke ini adalah skemanya guys pengiriman garansi lalu ke free order lalu ke Hai proses pesanan pre-order diantar 7-30 hari Oke ini ya guys penjelasannya fiturnya nih di seller center center seperti ini ya langsungnya kita next Oke ini fitur pre-order batas waktu pengiriman jenis pengiriman standar dan ekonomi dikirim oleh seller DBS tipe penjual pickup drop-off DBS keterlambatan pengiriman siap dikirim dalam jumlah hari pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center jadi kita menentukan harinya itu di seller center ya guys baru nanti akan di pick up seperti itu sih kira-kira ya siap dikirim dalam jumlah hari pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center jadi pick up ini setelah siap dikirim ya Nah kalau drop-off diserahkan ke kurir logistik dalam jumlah hari pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center jadi setelah ditentukannya sama ya bedanya kalau pick up itu siap dikirim karena pickup itu menjemput paket ya Nah kalau drop-off diserahkan ke kurir logistik seller yang akan mengantar ke seller logistiknya gitu kan eh ke kurir logistik itu maksudnya Nah kalau DBS diterima oleh pembeli dalam jumlah hari pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center jadi ini kalau DBS itu dikirim oleh si seller sendiri ya guys gitu jadi tanpa pick up tanpa drop-off Oke ini pembatasan 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 otomatis tiga hari melewati jumlah pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center maksudnya Oh pembatasan otomatis itu tiga hari ya guys melewati jumlah hari pre-order yang telah ditentukan sebelumnya di seller center jadi batas pembatasan otomatis itu tiga hari seperti itu ya Nah ini ada not harap untuk selalu memenuhi pesanan pre-order sesuai dengan batas waktu yang telah Anda tentukan sebelumnya jika gagal dalam memenuhi pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya maka fitur pre-order akan dihapus dari toko anda tidak seperti ya guys langsung aja kita next ya nah ini dia oke Hai nah ini fitur pre-order batas waktu pengiriman skenario 1 pre-order 15 hari ya ini kita besarin ya guys nah ini kita baca dulu yang ini ya seller pick up siap dikirim RTS 15 hari seller drop-off diserahkan ke kurir dalam 15 hari terus dikirim oleh penjual DBS diterima oleh pembeli dalam waktu 15 hari berarti masing-masing mau pick up drop-off ataupun DBS itu dikasih waktunya 15 hari ya selama tiga minggu berturut-turut ya guys nah ini Senin ke-4 nya itu H plus 15 batas waktu pengiriman gitu H plus 16 nya terus selasanya itu minimal hari ya selas apa H plus 16 H plus 17 kalau belum dikirim juga H plus 18 nya itu pembatalan otomatis guys nah ini tidak menghitung hari libur ya hari libur Sabtu minggu itu tidak dihitung jadi dihitungnya hari kerja Oke sampai sini paham ya guys langsung aja kita next Oke ini ya ini kecil banget tulisannya ya langsung aja kita gedein Oke ini ada keterangannya ya guys Oke langsung aja aku bacain satu icon pre-order akan terlihat untuk produk pre-order di halaman manajemen pesanan untuk memudahkan seller jadi disitu ada ikonnya ya guys jadi untuk memudahkan seller gitu kan untuk memanajemen pesanan terus yang kedua seller perlu membuat dua paket berbeda untuk produk pre-order dan produk non pre-order Hai terus produk pre-order memiliki batas waktu pengiriman SLA yang berbeda Oke jadi produk pre-order dan produk non pre-order itu mempunyai batas pengiriman yang berbeda disini nih seller membuat dua paket yang berbeda ya jadi ada yang non pre-order ada yang pre-order seperti itu ya guys kurang lebih lebih penjelasannya Oke langsung aja kita next Hai nah ini fitur pre-order yang akan dilihat oleh pembeli website nah ini ada keterangan produk pre-order akan memiliki take pre-order yang dapat dilihat oleh pembeli di halaman produk halaman check-out dan halaman detail pesanan Oke langsung kita back lagi nah ini dia seperti ini ya guys oke aku gedein dulu oke halaman check-out nah ini adalah fitur di halaman check-out ya guys jadi di halaman check-out pun terlihat nih seperti ini ya yang aku lingkarin nah ini seperti ini ya cuma ini kecil banget ya Coba aku besarin lagi ya Nah seperti ini ya Hai nah ini di halaman check-out dan ini di halaman detail pesanan jadi produknya tuh terlihat ya ini aku yang aku lingkar-lingkar ini tuh ya ini tuh terlihat ya di tiga tempat ini di halaman produk di halaman check-out dan di halaman detail pesanan Oke langsung next aja oke nah ini udah selesai ya guys sudah selesai kita kembali ke awal tadi kan Oke semoga bermanfaat ya guys jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like comment and share ke seluruh social media yang kalian punya agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video terupdate lainnya jika ada pertanyaan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar atau jika ingin menambahkan boleh ya kita sharing sama-sama Oke see you bye-bye